Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya reseller newbie kali ini saya mau sharing mau share ya tutorial atasi error pada saat kita install update terbaru nah sender terupdate nah ini biasanya errornya adalah ada muncul error ini pada saat install tiba-tiba muncul could not extract file chrome driver.exe chrome driver.exe ya nah ini pilihannya ada about about retry retry ignore ya di sini ini biasanya muncul nih biasanya kalau gagal di sini walaupun instalasinya selesai ya kalau kita klik ignore akan selesai kalau retry gagal kalau di cancel ya instalasinya ini nanti sendernya tidak bisa jalan sesuai yang kita inginkan seperti itu ya nah cara kita mengatasinya nah ini ada dua cara sih yang pertama kita buka task manager ya kemudian cari aplikasi chrome driver yang habis ini biasanya jalan di background process kemudian ya kita matikan saja baru install yang cara kedua ini pakai restart restart PC atau komputer kemudian install baru nah ada dua ini ada dua cara cara ya kita coba ya yang kita coba adalah cara yang pilihan pertama ya Oke kita coba kita coba install dulu Bismillahirrahmanirrahim nah muncul ini kan muncul error ini kan nah pilihnya ada abroad kalau abroad berarti kita cancel penginstal penginstalannya ya atau pemasangannya kita cancel harus kita pasang ulang ya kalau kita upload kalau retry ini kita retry kita coba lagi tetap nggak bisa ya yang kita upload ya kita cari tahu permasalahannya cara dimana nah seperti yang tadi ini nah kita buka task manager ya permasalahannya ada di Chrome driver yang sudah jalan ya di task manager di background process Windows nya ya jadi kita caranya kita buka task manager nah ini saya memakai Windows 10 jadi bisa jadi berbeda-beda ya Windows 7-8 pastinya bisa jadi berbeda-beda ya cara caranya kalau untuk Windows 10 bisa salah satunya dengan cara nah klik kanan di bagian apa ini sebutannya ya tool berlaku taskbar ya tool di taskbar ini ya di panel ini ya bagian sini ya di klik ini klik kanan nanti ada tulisan task manager atau juga di bagian ini unset kita selesai task manager atau ada nah disini jadi bisa bisa pakai disini klik kanan task manager muncul ya ini penampakannya ada proses performance nah ini di bagian proses nah disini ada proses ada background prosesnya disini yang kita yang kita yang kita ini sasaran kita nih yang kita ini sasaran kita nih atau kalau dari sini nah ini ada tool berbagai set ya kita klik task manager nah lihat ini juga sama kita muncul nah sama ya sama ya dari pakai klik kanan yang disini di bagian sini nih nggak sama hasilnya ya task manager oke kita sekarang kita nah cari aplikasi chrome browser pada bagian background process process bahasa Inggrisnya susah nah disini nih ini ada apps nah ini aplikasi ya yang yang jalan di Windows aja kemudian background process ini yang jalan di background ya di belakang ya di belakang layar kita cari ya kita cari ya namanya chrome drone nah ini dia nih chrome oh ada haknya ya saya salah tulis ya di sini ada di sini ada chrome chrome driver nah disini nih ada nih ini artinya muncul di sini nah bagaimana cara mematikannya menonaktifkannya ya cukup mudah ya jadi tadi matikan aplikasi chrome driver jika ada ini karena kita udah ketemu nih disini ya tinggal kita klik kanan dan tas atau cukup ini di klik ini di klik ini dipilih ya chrome driver nya sudah terpilih baru kita tekan tombol n tas oke ya nah ini pemirsa ya bisa jadi pada saat saya ulang ada disini ya klik kanan saja ya task manager eh yang bisa muncul cuma ini saja kok beda banget yang muncul kok enggak banyak nah ini hanya ada tiga kok enggak ada background process enggak ada apps ya ya jangan lupa ya ini bagian tampilan sederhana maka perlu nih pojok kiri ini padahal ada more detail ini harus di klik supaya muncul semuanya harus gitu ya kalau di sini ini kita nggak ketemu ya harus di klik more detail baru muncul nih ya kalau ini kita klik hilang nih nggak muncul mode detail baru muncul ada apps ada background process di bagian proses ini bagiannya memang banyak ya nah kita cari chrome driver klik langsung kita n task nah udah mati ya sudah nggak ada ya kita cek cek bawahnya kan D ya ini berurutan berdasarkan huruf A sampai Z Oke kita close ya kita coba lagi kita install nah kita install install ya sudah selesai berarti kita sudah update versi yang terbaru nah sudah versi terbaru ya ya hanya gara-gara chrome driver oke ya seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati